Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suka enjing sedaya Terima kasih telah menonton Semoga semuanya sehat Dan selalu dalam melindungi Allah SWT Alhamdulillah pagi ini kita Dewan Guru SD Antawirya Mempunyai program yang sangat menarik Yaitu kita akan kunjungi Salah satu murid berprestasi kita Satu persatu Akan kita berikan piala Dan juga akan nanti diberikan oleh Oli kelasnya Bagaimana perjalanan selanjutnya Ikuti perjalanan kami Tonton terus Youtube SD Antawirya Subscribe dan juga Jangan lupa share ke semua media sosial Pagi ini kita akan ditemani oleh Ustazah Lucia sebagai wali kelas Wali kelas 2B Karena pada saat ini kita akan menuju rumahnya Salah satu santri yang berprestasi Dari kelas 2B Baiklah ikuti terus perjalanan kami Sampai jumpa Alhamdulillah kita sudah sampai di salah satu rumah santri yang akan kita datangi dan kita beri hadiah siapakah santri tersebut penasaran kira-kira siapa ya siapa saya dulu ya siapa ya Oh iya pagi ini juga ditemani oleh saudara kita sebagai selaku guru BTK nya baik kita langsung ke rumahnya saja ini Alamualaikum ini dia ini dia yang kita kunjungi hari ini ya santri berpestas dari kelas 2B kita sudah bertemu dengan yang santri berprestasi kita sobat dulu Assalamualaikum Mas Ubay Waalaikumsalam Ustaz Trippon Powertanikon Alhamdulillah Ternyata masih ingat sapaannya Mas Ubay walaupun sudah lama libur sekolah Rahayu ya Mas Ubay Rahayu Rahayu Oh iya Nah disini kami kedalangan kami sudah tahu tadi kalau sama kami disini akan mendatangi santri berprestasi ya Mas Ubay kira-kira Mas Ubay pernah berprestasi apa ya kira-kira berprestasi hahaha Mas ibay sudah beberapa kali meraih ranking 1 di kelas juga aktif ya dari sini ustazah akan memberikan segiogni nanti disini Oh iya, nah disini selama pembelajaran dari Mas Umbai kegiatannya apa saja? Masih seperti di sekolah Ustada, jadi sholat subuh, duha, alhamdulillah tahajud Duhat, terus ngajinya jelit, kadang ngaji yang dia al-muluk, al-apa gitu terus yang penting ngelala Terus tambah hafalannya juga masih meskipun satu atau dua ayat setiap hari ini emper Selama ke Mas Umbai, al-ara'at Untuk pesan dan kesannya Mas Umbai sendiri dalam pembelajaran dari selama tidak di sekolah bagaimana? Pesannya senang atau bagaimana? Kawan teman-teman Oh kawan teman-teman Senang mau pembuatan belajar di rumah? Belajar senang atau tidak? Oh kira-kira senangnya apa ya? Senangnya di rumah bisa diterbiturkan, al-ala' senangnya kawan teman-teman Oh iya, kawan teman-teman Oh iya, Mas, selama ini Mas Umbai sering mencapai ranking satu ya dari kelas satu Tip atau triknya? Walaupun pembelajaran daring tetap meraih juara satu di kelas atau meraih prestasi itu bagaimana? Kita dari orang tua sih tidak menuntut untuk jadi anak yang sempurna Ustada Cuma kita menggariskan kalau sekarang tugasnya itu sekolah Sekolah itu apa tugasnya? Belajar Jadi meskipun ya agak tawuran dulu kalau mengajak belajar ya Kita tertipkan itu Jadi belajar gitu Karena dengan belajar kita itu akan jadi orang pintar Kalau tidak diasah, tidak belajar itu lama-lama tumpul Kita gitu Kak, meskipun sudah pintar Tapi kalau tidak belajar, tidak dilalar tiap hari itu nanti tumpul Kayak pisau tidak diasah Nanti kakak akan kesalip sama temannya yang tidak pintar Tapi dia itu tekun belajar Makanya enggak ada orang pintar, enggak ada orang hebat Yang ada itu orang terus belajar Kalau orang terus belajar itu insya Allah akan jadi pintar dan sukses Itu yang kita tanamkan Jadi belajar, belajar Meskipun tawuran dulu Ustada, enggak, 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 belajar Namanya anak-anaknya Ustada ya Untuk main, untuk males belajar itu pasti ada, pasti Bukan sekali kita nyuruh belajar gitu Langsung manut, enggak mungkin itu mustahil Pasti kita edukasi dulu apa loh Kalau enggak mau belajar, mau jadi apa Kalau enggak mau belajar nanti gimana Yang sekolah siapa, yang rugi siapa Nanti kalau di sekolah teman-temannya bisa Kakak enggak bisa Yang malu siapa Bukan bunda, tapi kakak di depan teman-temannya Kita gitu Mas Ubay sendiri untuk jadwal belajarnya apa? Sudah terjadwal atau bagaimana, Mas? Gimana? Jadwal belajarnya gimana ya? Kalau yang dulu belum daring ya Satu minggu Saya selalu ngelalar Ustada Jadi yang sebelum-sebelumnya itu Kalau karena saya kerja pulangnya malam Kadang ya cuma buka yang hari ini Tadi diajarin Ustada apa Ya cuma kita ngelalangnya segilas Karena saya kerja pulangnya malam Jadi kadang mengulangnya itu Di hari Sabtu sama minggu Gitu lah Selama daring ini ya Kalau ada soal dari itu ya Ya itu kita suruh ngerjain Kita mandiri Ustada Jadi kita hanya mendampingi Jadi saya biarkan dia memahami sendiri Karena kalau kita ikut campur terlalu dalam Nanti kalau saya pikir Berarti saya menggali lubang kubur anak saya sendiri Saya memaksa untuk paham Padahal dia gak memahami betul Saya memaksa dia untuk dapat nilai bagus Tapi sebenarnya dia gak paham Jadi saya biarkan dia Kalau dia gak ngerti Baru nanya kayak gini Yang jam itu ya Sambil tidur, sambil main gitu Sesekali ya itu Kayak di TV Tayang jam sekian Tayang ayo itu jam berapa Berarti seperti itu aja sehari-harinya Kalau sekarang Karena emang sangat beda sekali Ustada daring sama Di sekolah itu rutin itu Kita susah Oh iya Bagus sekali Dari trik atau taktiknya Orang tuanya Mas Ubay Wali santrinya Mas Ubay Dalam mengajarkan Anak-anaknya walau Pembelajaran daring Bisa dicontoh mama-mama yang lainnya Agar bisa bertahan Atau menjadi santri Berprestasi Amin Oh iya Mas Ubay Ustada kesini itu Membawa oleh-oleh Kira-kira oleh-olehnya apa? Gak tahu Teman katanya Mas Ubay Temannya memba satu Apa kira-kira ya? Apa Apa ya? Yang pasti bersihin ini tuh Apa ya? Piala Sama Sabiala Ya Ustada punya Teman Punya teman Yang kemarin dibersihin Habis ini kamu Mendapatkan ke teman Satu lagi Terus guna bilang Iya tak Dapet tak Peringkasan Dia selalu optimis Ini teman Buat Mas Ubay Ya Mas Ubay harus mempertahankan Nanti di kelas tiga Harus tetap belajar Harus tetap optimis Untuk menjadi yang ter Baik Ya Mas Ubay harus tetap belajar Janji? Janji Ya Harus memberikan apa? Contoh kepada teman Temannya Oke Semangat Ada pesan-pesan Untuk temannya Biar bisa Seperti Mas Ubay Seperti ini ya Santri berprestasi Biswa berprestasi Pesan-pesan untuk temannya Apa kira-kira? Semangat belajar ya Teman-teman Nah ini dia Tiagam Penghargaan Untuk Mas Ubay Dila Abrar Sebagai siswa berprestasi Kelas 2B Juara 1 Peringkat 1 Di kelas 2B Ayo Kameranya Senyum Senyum Alhamdulillah Teman-teman Tadi kita sudah Bincang-bincang Dan juga Memberikan penghargaan Semoga berkah Untuk Mas Ubay Dan juga Berkah Untuk semuanya Jangan lupa Prestasi harus selalu Deningkatkan Dan yang pertama kali Harus diperhatikan adalah Akhlak Akhlak Dan akhlak Matur Suun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton